Mureh panjang-panjang dan sehat-sehat. Anda tahu kenapa bisa rahasianya kayak begitu? Ternyata orang Okinawa itu demen banget makan. Kalau nanti, apa, lihat di internet ya, ada survei di dunia, udah lama survei ini, namanya Blue Zone Country. Apa itu Blue Zone Country? Blue Zone Country itu adalah kota-kota yang usia harapan hidupnya tinggi. Di mana dia? Banyak. Di Indonesia ada nggak? Nggak ada. Padahal Indonesia ini sebenarnya, subhanallah ya, ya kalau negeri kita ini negeri yang sangat mudah untuk hidup sehat, beneran. Allah, sangat mudah. Saya itu kadang-kadang takut-takut aja, nanti suatu hari kelak, udah kejadian nih, ada teman saya kemarin, dia minum beras kencur di mal, 40 ribu, sebotol itu. Sepertinya memang harus dimahalin, biar kita ada effort sedikit, sebab terlalu murah juga nggak ada nilai, kayak gitu kadang-kadang saya mikir gitu. Seperti itulah. Jadi Blue Zone Country itu salah satunya, nanti kita coba lihat, itu di Okinawa, Okinawa, Jepang. Ada banyak di Korea, ada di daerah Amerika, tapi nggak semua ada, kemudian di Venezuela atau di mana, ada beberapa tempat, ya itu ada tuh. Itu menarik menurut saya ya. Kenapa menariknya? Karena yang mereka makan itu, jadi kalau ditanya, kenapa Anda umurnya panjang-panjang dan sehat-sehat gitu kan, umur 90 tahun masih bisa masukin benang ke dalam jarum tanpa kacamata loh. Gitu. Makanya saya sejatinya, saya kalau ngikutin isi saya sudah sering banget curup pakai kacamata, nggak mau, saya bilang. Saya tidak mau pakai kacamata. Emang bisa kelihatan? Masih kelihatan. Caranya gimana? Saya sering-sering aja lihat langit. Kertihan mata. Langitnya dilihat, dipandangin gitu kan. Sambil didoain. Allahumma ini awzubika. Doa lihat langit tau. An'adzillah, awudzallah, awudzillah, awudzallah, awudzallah, awudzlima, awudzlama, awudzlama, awudzhala, 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 awudzhala. Itu doa lihat langit. Aku berlindung dari bodoh dan dibodohin, zolim dan dizolimin, disesatkan dan menyesatkan. Orang itu doa lihat langit yang itu dilakukan oleh Nabi SAW. Jadi mata ini pakai kacamata kenapa? Ya karena kita nggak jaga matanya. Bisa nggak nggak pakai kacamata lagi? Bisa sebenarnya. Okinawa itu, abis sekalian, subhanallah ya, yang mereka lakukan. Anda tahu kenapa bisa rahasianya kayak begitu? Ternyata orang Okinawa itu demen banget makan atau minum kunyit. Model kunyit doang. Jadi mereka bikin teh, mereka bikin cake, mereka bikin cake basah, cake kering, semuanya itu pakai kunyit bagian besar. Itu yang pertama. Ada banyak lagi lah ya. Kemudian kalau makan, kalau makan, kita tahu lah orang Jepang makannya kayak apa, makannya pakai piring kecil. Biar ngambilnya sedikit. Sekarang ini kan fenomena orang-orang yang kerja kantoran malam itu kan, pas maghrib atau isya sebelum sampai rumah, dia mampir dulu kan, ke kedai nasi. Makan nasi dia. Nasinya banyak apa sedikit? Banyak. Jadi tiap hari badan itu isinya karbo aja terus, karbo, 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 karbo lagi gitu. Nah itu satu, kunyit. Yang kedua, ternyata orang-orang di Okinawa itu, salah satu yang mereka konsumsi itu rutin ya, adalah ubi ungu. Ubi ungu. Bukan dibikin keripik. Bukan. Ini ilustrasi supaya dapat ilmunya ya, gini. Anda punya kentang segini nih, kentang. Kentang ini kita kukus, kita rebus, ukuran segini lah kurang lebih. Itu kalau kita buka data kalori, kita sekitar 90 kalori aja, 90 kilokalori gitu, kurang lebih kayak gitu lah. Dikukus, direbus ya. Diolah. Menjadi french fries. kentang goreng. Tentang goreng. Naiklah kalorinya menjadi 220-an. Ini gambarannya begitu. Terus, biar awet dan tahan lama, dibikin keripik. Gereli kan? Naik jadi 330-an. Aish, mantap ini. Kita cocol pakai saus. Minumnya, minuman kemasan. Isinya? Gula lagi. Ada enzim gak di situ? Ada. Ini belum cerita alat masak ya? Belum. Teflon. Magic jar kita? Semua teflon kah? Teflon itu Anda baca datanya deh. Seingat saya, beberapa data menyebutkan teflon itu karsinogenik, pemicu kanker. Gitu. Makanya sekarang sudah mulai ada magic jar atau magicom apa gitu namanya itu yang dari stainless steel kan? Sama nama magicom yang apa namanya slow cooker. Slow cooker itu nanti bisa dapat air tajinnya. Tapi jangan pakai beras biasa. Pakailah beras yang bagus. Jadi kalau ada orang, kalau ada orang ngajak Anda hidup tidak sehat, jangan ya dekja. Jangan ya dekja. Apa gitu? Gitu ya. Jadi, berarti caranya gimana? Ya mulai kita berkenalan dengan makanan-makanan yang toyip itu. Saya sih ngarepin ya, sekolah-sekolah itu sudah mulai bikin ya dispenser-dispenser entah air madu, entah air rimpang, air wedang, tapi dibikin enak. maunya gitu, sehingga dikenalkan lah gitu semua. Karena apa? Lidah kita ini udah berantakan reseptornya gara-gara makanan olahan. Udah berantakan. Jadi, kalau sudah bicara tentang makanan, aslinya itu kan ada rasa aslinya. Rasa asli itu muncul dari mana? Dari tanah yang baik. Contoh mungkin kita bicara jeruk. Jeruk zaman dulu sama jeruk zaman sekarang udah beda banget. Jeruk zaman dulu dikupas, aromanya keluar. Zaman sekarang di pencet-pencet pun gak keluar tuh aromanya. Betul? Betul. Gitu lah. Jadi dia, khutuatnya sudah sempurna sekali. Jadi kadang-kadang saya bingung nih, benerinnya dari mana? Ya lagi-lagi ya, pakai kaedah Quran aja, benerin dari diri kita dulu deh. Nanti masuk ke keluarga, sampai baru ke negara. Kurang lebih kayak begitu. Ya. Jadi, pedoman Quran tentang bagaimana cara menjaga kesehatan itu, tadi mungkin saya simpulkan sedikit. Yang pertama, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan kesehatan jiwa. Ya. Kolb. Makanya, apa yang harus kita susahkan dari hidup ini gitu loh. Gak ada yang harus kita susahkan. Atau mati juga. Terus kalau hidup sehat, buat apa tujuannya? Biar ibadah kita lebih baik dan bisa tetap sempurna kita mengerjakannya sampai masa tua. Itu tujuannya. Ya.